Kementerian Perdagangan Republik Indonesia meluncurkan Gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk mendukung UMKM agar bisa menggerakkan kegiatan ekonomi nasional secara optimal pada masa pandemi virus corona. Para pelaku UMKM diminta untuk aktif melakukan transformasi dengan memanfaatkan jalur teknologi informasi. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Agus Suparmanto, merilis program Gerobak Digital sebagai bagian dari kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Gerobak Digital merupakan upaya pemerintah untuk membantu pemasaran produk UMKM, khususnya untuk produk kerajinan atau kria. UMKM diharapkan tetap mampu menjaga kontribusi 60% dari total PDB, 96% penyerapan tenaga kerja dari 133 juta angkatan kerja, dan sumbang sih 14% dari total ekspor Indonesia. Kenapa Gerobak Digital ini ingin menggambarkan bahwa di sini khususnya produk-produk dalam negeri yang dikreasi oleh karya anak bangsa. Jadi lain dengan kalau aplikasi. Kalau aplikasi ini kan campur. Nah ini kita fokuskan dengan melalui program-program ini, dan khususnya Gerobak Digital ini memang ini sangat-sangat penting, dan ini lebih fokus, khususnya pernak-pernik. Jadi kalau sudah datang ke Gerobak, nah ini pernak-pernik. Jadi sudah kekhususan. Nantinya memang dikustomize. Dan kita akan disebarkan beberapa tempat, nah targetnya adalah seribu nanti. Sementara itu, Menteri Kooperasi dan UMKM, Teten Mas Duki, mengaku UMKM menjadi satu di antara sektor yang merasakan dampak dari pandemi virus corona, baik itu dari sisi penawaran dan permintaan. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan berupa stimulus atau restrukturisasi untuk menjaga sisi penawaran agar usaha UMKM tetap berjalan. Untuk sisi permintaan, pemerintah telah menyiapkan platform pemasaran digital melalui gerakan kampanye Bangga Buatan Indonesia. Permintaan global terhadap produk riam masih cukup tinggi, karena itu platform pemasaran digital bisa menjadi jalur untuk menjaga permintaan produk UMKM. Nah, saya kira yang paling penting hari ini bagaimana meningkatkan demand dari produk UMKM itu. Nah, gerakan Bangga Buatan Indonesia menurut saya ini salah penting, terutama untuk mendorong produk-produk seperti pernak-pernik, bagian dari industri fashion kita atau home decor kita yang memang permintaan globalnya juga masih tinggi. Dan kita punya keunggulan domestik, yaitu ketersediaan bahan baku, baik dari bahan endemik, bahupun hasil tambang, dan juga saya kira kita kaya dengan budaya, ya, seni yang saya kira ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk memproduksi pernak-pernik di Indonesia. Gerakan Bangga Buatan Indonesia diproyeksikan dapat menjaga daya saing produk dalam negeri terhadap produk global. Selain itu, gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta dan bangga dari seluruh masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri. Renat Christian, Nova Maulana, Berita 1, Jakarta.